Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Aris Prabayu Hansa pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi IPA bab ke 11 untuk anak-anak kelas 8 SMP yaitu materi gelombang atau getaran dan bunyi jadi nanti perhatikan saya akan membuat 3 video untuk materi ini ini adalah video pertama dari 3 video video pertama saya mengambil referensi dari Erlangga artinya nanti ada 4 point Erlangga saya ambil dari sana yang kedua tetap 4 point dari Erlangga cuma ada beberapa tambahan yang cukup banyak sambil mereview materi di video pertama nanti video yang ketiga itu adalah tentang pembahasan soal insyaallah baik sebelum ke materi kita tentukan dulu kita lihat dulu apa arah apa namanya kita akan lihat dulu apa sih tujuan pembelajarannya bagaimana kompetensi intinya ini adalah apa namanya kompetensi dasar dan indikator kompetensi ini adalah indikatornya apa aja disini ada mengagumi gitaran bunyi dan sebagai keteraturan ciptaan Tuhan kira saya ingin tahu menunjukkan sikap jujur teliti cermat ataupun kritis ini indikatornya nanti kalian bisa minta file-nya ke Bapak ini adalah rencana pembelajaran rencana pembelajaran yang Bapak buat nah ini tujuan pembelajarannya yaitu adalah menunjukkan keaguman terhadap ciptaan Tuhan yang bahasa menunjukkan pelaku ilmiah nantian dari jujur cermat teritik kritis tanggung jawab dan peduli itu merupakan perilaku-perilaku ilmiah yang mesti kalian punya yang ketiga dapat menghargai hasil kerja individu selanjutnya yang empat menghargai pendapat orang lain nah ini adalah nanti adalah bagian dari rencana kerja Bapak di SMP kelas 8 kita langsung ke materi perhatikan anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah materi ini tolong diperhatikan dengan saksama forfine dari Erlangga nampaknya cukup singkat jadi kalian bisa buka juga di buku untuk sebagai referensinya tekan cek nah tab 11 yaitu getaran gelombang dan bunyi teman-teman bisa perhatikan di buku peta konsepnya kita lihat dahulu bahwa getaran gelombang dan bunyi nanti kita akan jelasin apa isu getaran satu-satu disini ada gelombang dan bunyi nanti kita review lagi insya Allah di video kedua kita fokus dulu disini di buku Erlangga getaran itu ada frekuensi ada freude ada am amfritode sedangkan gelombang itu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik genetik bunyi ada jangkauan bunyi ada karakteristik bunyi dan gejala yang diamati ini akan pembahasan yang akan kita kita bahas nih konsepnya ini kita lanjut ke bagian berikutnya getaran adalah gerakan suatu benda di start titik seimbangannya pada lintasan tetap satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh jadi getaran itu dari B ke O ke A ke A lagi O sama B itu adalah satu getaran penuh disini getaran selaras bandul pegas ini kan bandul frekuensi getaran frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon dengan demikian dapat dirumuskan bahwa frekuensi itu sama dengan jumlah getaran atau banyaknya getaran dibagi dengan waktu ini adalah sigma getaran atau banyaknya jumlah getaran F itu frekuensi hertz disingkat Hz T itu waktu ya kita masuk ke periode getaran periode yalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran ya nah keterangannya itu T atau periode terangan T itu T besar maksudnya ya bukan T eksil disini T itu periode itu satuan sekon F itu frekuensi satuhannya hertz jadi T itu sama dengan satu per F ya satu per frekuensi contoh soal kita akan bahas disini ada satu contoh soal dalam 0,5 menit terjadi 6000 getaran berapakah frekuensi getaran tersebut nah ditanya bahwa F itu sama dengan banyaknya getaran per T T nya itu sekarang 0,5 menit berarti 30 sekon ya 0,5 menit itu sama dengan 30 detik ini 6000 jadi 2000 hertz itu untuk apa F nya frekuensinya sedangkan T nya atau periode nya berapakah periode nya periode nya itu satu per F jadi satu dibagi dua ratus 0,005 sekon ya periode nya paham ya gelombang sekarang kita masuk ke materi gelombang ya singkat banget ya bapak akan singkat banget disini nanti bapak review lagi insyaallah gelombang adalah getaran yang merambat getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan media rambatnya gelombang itu terjadi menjadi dua jenis disini ya yang sudah konsep awal tadi yaitu ada gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik teman-teman perhatikan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan jat perantaranya dalam rambatannya contohnya gelombang radio ya itu adalah gelombang elektromagnetik jadi dia tidak butuh jat perantara disini dalam rambat sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getaranya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya ya sedangkan berdasarkan arah getaranya gelombang terbagi menjadi dua yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal gelombang transversal ialah gelombang yang arah getaranya tegak lurus terhadap arah penjalaran berjalarnya itu dia tegak lurus sedangkan gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getaranya sejajar atau berimpit dengan arah rambat ini kalau dia dapat tulis bapak gambarkan sejajar itu sejajar kalau tegak lurus dia seperti ini membentuk sudut siku bedanya ini gelombang transversal ini gelombang longitudinal nah gelombang transversal seperti ini jadi dari ABC ini adalah bukit disebut bukit ke gelombang lihat ABC ini disebut bukit gelombang sedangkan CDI ini adalah lembah ke gelombang yang B ini adalah puncak gelombang yang F puncak gelombang yang D itu dasar gelombang A C E dan G itu adalah simpul gelombang sedangkan B aksen dari B ke B aksen dari D ke D aksen nanti dari F ke F aksen itu adalah amplitude sedangkan dari B ke F itu adalah lambda ini simbolnya lambda ini disebut panjang gelombang ya teman-teman ini adalah panjang gelombang jadi dari A ke E itu sebenarnya panjang gelombang tapi dari B ke F bisa juga panjang gelombang ini adalah satu panjang gelombang penuh ya ada gelombang longitudinal ini gelombang longitudinal tadi itu merambat berupa rapatan dan regangan dia tadi adanya rapatan dan renggangan ya yang bergetar sejajar dengan arah rambatnya ini rapatannya nih nah panjang gelombangnya seperti ini lambdanya ini dari sini ke sini ini regangan lagi seperti itu ya periode frekuensi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk jadi satu gelombang disebut periode jadi periode itu tadi sudah dijelaskan di awal juga ada periode periode waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang itu adalah periode contoh jika dalam satu secund berarti 100 gelombang berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan 1 per 100 secund jadi 0,01 secund berarti periode gelombang tersebut adalah 0,01 secund atau 0,01 detik teman-teman ya frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu secund tadi sebenarnya ya sama dengan getaran sebenarnya pada intinya sama ya cuman nanti ada perbedaan perbedaan perbedaannya hanya di ujungnya saja pengertian di ujungnya saja misalnya kalau frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu secund seperti itu frekuensi sebenarnya banyaknya gelombang dibagi waktu disini satu secund harus second frekuensi itu hertz sigma gelombang itu banyaknya jumlah gelombang disini ada contoh kita cek ferro dari sebuah gelombang adalah 0,025 secund berapakah frekuensi gelombang tersebut dalam sebut dalam 10 secund akan terjadi berapa gelombang f sama dengan 1 vertik maka 1 dibagi 0,25 sama dengan 40 hertz f disini bukan f berapa gelombang dalam 10 secund akan terjadi berapa gelombang berapa gelombang disini adalah banyaknya gelombang f sama dengan banyaknya gelombang dibagi t banyaknya gelombang disini sama dengan f dikali t jadi 40 dikali 10 400 buah gelombang paham sampai sini paham ya teman-teman nanti ini dipelajari lagi nanti ada period ketiga insya Allah ada pembahasan soalnya panjang gelombang panjang satu gelombang atau panjang gelombang atau lambda ini simbol dari panjang gelombang itu lambda dibaca lambda adalah sama dengan panjang jarak yang ditempu oleh gelombang dalam waktu satu periode misalnya periode satu gelombang adalah 0,1 second dalam satu second gelombang menempu jarak 10 meter dengan demikian panjang gelombang tersebut adalah 1 meter paham teman-teman ya 1 1 meter jadi adalah 10 dibagi 1 dikali 0,1 disini ya 10 dibagi satu second yang ini dikali 0,1 second 0,1 second sekarang cepat rambat gelombang atau V kelajuan rambat gelombang ialah besarnya jarak yang ditempu oleh gelombang tiap satu second misalnya V sama dengan S per T ini sama dengan kelajuan kelajuan bukan kecepatan tapi kelajuan sama dengan S per T kelajuan rambat gelombang itu meter per second satuannya jangan lupa selalu diikuti untuk fisika belajar fisika itu jangan lupa satuannya teman-teman S itu sama dengan jarak yang ditempuh atau meter jarak itu meter disini T itu waktu tempuh detik atau second V sama dengan S dibagi T atau S per T itu adalah konsepnya atau rumusnya pemantulan gelombang gelombang memiliki sifat dapat memantul perhatikan pemantulan gelombang pada tali dengan ujung tetap dia balik lagi disini ketika ada tali diginiin dia akan balik lagi ke sekitar pemantulan gelombang pada tali dengan ujung bebas dengan ujung bebas seperti ini dia posisinya akan berbeda teman-teman ini ujungnya tetap ujungnya bebas nanti bisa dicoba dipraktikan di rumah dengan menggunakan tali tambang bisa sekarang kita masuk ke bunyi jika kamu bersuara sambil memegang leher coba praktikan tentu kamu akan merasakan getaran di leher ini bapak sekarang lagi mempraktikan merasakan ada getaran di leher loncing yang berbunyi tentu akan terasa getarannya jika kamu pegang bunyi memang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar jadi bunyi itu dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar pak kalau gak bergetar ada bunyinya enggak enggak setiap yang berbunyi itu pasti ada yang bergetar paham ya bunyi adalah hasil getaran sebuah benda namun semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar jenis ini berdasarkan frekuensinya ada ultrasonic frekuensinya lebih dari 20 ribu hertz tidak dapat dengar telinga manusia ini hanyalah binatang biasanya kalau lawak itu ultrasonic pendengarnya sangat bagus ada audio audio sonic audio sonic adalah frekuensinya di daerah 20 hertz sampai 20 ribu hertz dapat dengar telinga manusia normal kalau ultrasonic itu sangat besar dia kuat banget ini seperti ultrasonic itu tidak dapat dengar telinga manusia sebenarnya dia ada kalau didengar oleh manusia bisa pecah genang telinganya audio sonic ini adalah yang sering kita dengar jadi kalau melebihi kapasitas 20 hertz ini akan sakit telinganya begitu pun disini ada infrasonic infrasonic kecil banget kurang dari 20 ribu kurang dari 20 ribu harusnya disini kurang dari 20 hertz tidak dapat didengar telinga ini salah 20 hertz kecil banget kecil banget suaranya hanya didengar oleh binatang-binatang tertentu saja atau makhluk hidup tertentu saja yang dari kalangan binatang biasanya yang mendapat mendengar ultrasonic maupun infrasonic nah beberapa hewan dapat mengangkat infrasonic ultrasonic infrasonic itu jangkrik dan anjing infrasonic ini kecil banget suaranya jadi jangkrik dan anjing itu dia dapat mendengarannya cukup baik dapat mendengar sesuatu yang sangat sesuatu yang tidak bisa kita dengar ada pun ultrasonic lu lawar dikenal radar alami kuat ikan paus ikan lumba-lumba yang di ultra ultrasonic kita lanjut lagi jenis ini pemampatan ultrasonic disini yang pertama menghancurkan tumor atau batu ginjal USG ultrasonografi digunakan untuk belajar di dalam bagian tubuh yang tidak boleh karena sinar X yang berbahaya untuk deteksi dan komunikasi sonar di bedang teknologi kelautan ini adalah yang bisa dimanfaatkan bunyi ultrasonic yang selanjutnya memperiksa bagian dalam tubuh kecamatan orang buta misalnya disini ada memperiksa kerausakan logam ini bisa digunakan lewat ultrasonic yang tentunya ada alatnya tersendiri teman-teman yang selanjutnya membunuh nyamuk penyebab demam berdarah medium rambat bunyi yang pastinya medium itu adalah perantara medium itu perantara rambat bunyi yang pertama ada udara ada jet seher dan jet padat bunyi yang sampai ketenang kita apa? berubungnya melalui medium udara dalam rambatan bunyi ini molekul udara tidak akan berpindah bunyi ini merambat dalam gelombang longitudinal sedangkan jet cair saat menyelam dalam air kita dapat dengar bunyi dari batu yang dihijukan ke air tersebut cepat rambat bunyi pada jet cair lebih besar dibandingkan dengan cepat bunyi pada gas karena jarak antar molekul jet cair lebih dekat dibandingkan dengan jarak antar molekul gas ada bunyi jet padat seorang yang mendekatkan telinganya ketenang dapat mendengar bunyi yang diakibatkan getaran truk yang melintas artinya disini bunyi paling cepat merambat melalui jet ada teman-teman ya coba kita akan coba misalnya ada rel kereta kita akan dengarkan misalnya telinga kita didekatkan kerel suara kereta yang dari kejauhan itu akan terdengar getarannya ke dari kerel tersebut paham ya atau coba misalnya kita ketuk meja itu merupakan jet padat merupakan medium yang paling baik dalam perambatan bunyi kita akan cek lagi disini cepat rambat bunyi cepat rambat bunyi adalah basah yang jari ketempuh oleh bunyi tiap sekund ini V sama dengan S seperti sama ya ini juga cepat rambat bunyi kelajuan rambat bunyi ya tapi gak masalah cepat rambat bunyi udara pada pada beberapa suhu nih 0 derajat itu ini sudah ada hitungannya ya sudah ada alat ukurnya di 0 derajat itu 3331,3 meter per sekund cepat ya udara pada beberapa suhu kalau suhunya 0 derajat itu suara habis terdengar kalau 15 derajat itu suara juga kalau 0 derajat itu suara turang terdengar biasanya kalau 15 derajat itu suara 310 meter per sekund ya 25 derajat 317 meter per sekund mulai naik berarti kuat bunyi kuat bunyi tergantung pada besarnya amplitude ya makin besar amplitude makin kuat bunyi itu jika tergantung tergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan jarak yang juga berpengaruh tinggi bunyi dan warna bunyi pernah kalian bertanya apa sih warna bunyi itu seperti apa tinggi bunyi tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang ke keluar tinggi rendahnya bunyi bergantung pada frekuensi gitaran sumber bunyi makin besar frekuensi sumber bunyi makin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar paham ya disini ya ini bisa dicatut teman-teman warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya miliki frekuensi sama namun terdengar berbeda dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dengan alat musik ini kita tidak boleh ya untuk menyanyikan alat musik warna bunyi disebabkan karena alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda warna bunyi ini maksudnya apa ya naik turunnya pada manusia terbukti saat pria dan wita menyanyi bersama pada alat musik nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ apa-apa gak tahu disini belum pernah intensitas bunyi intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas intensitas bunyi adalah watt per meter pangkat 2 atau w per m pangkat 2 intensitas bunyi tergantung pada amplitude sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi layangan layangan adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu sekarang ada pengertian nada desah dan dentum nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya sedangkan desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut dengan desah jadi frekuensinya tidak teratur itu disebut desah dentum adalah desah yang bunyinya sangat keras seperti suara bom duor misalnya frekuensi pada senar atau dawai disini menurut hukum marsen frekuensi senar itu berbanding terbalik dengan panjang senar berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar berbanding terbalik dengan akar masa jenis bahan senar dan sebanding akar dengan tegangan setegangan kita lanjut lagi kita akan buka selet yang berikutnya nah ini ini agak ini ya agak susah ya jadi F frekuensi senar itu sama dengan 1 per 2L 2L itu panjang senar dikali akar dari T tegangan senar ini tegangan senar ada hitungannya per ini apa nih masa jenis rho ya rho per A ini harusnya rho bukan P rho ini simbolnya adalah masa jenis senar dan luas penampang senar nah itu adalah tentang bunyi satu lagi ya resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh gitaran benda lain ya resonansi kolom udara itu adalah sedikit demi sedikit dengan air dalam tabung dikurangi dengan membuka keran sambil mengurangi air tersebut sebuah garputala yang frekuensi misalnya yang padulis selalu digeterkan di mulut gelas pada ketinggalan kolam udara tertentu misalnya 20 cm akan terdengar suara dengung yang cukup nyaring jika sudah terdengar dengung ini berarti sudah terjadi resonansi antara sumber getar yaitu garputala dengan kolom udara resonansi kolom udara misalnya pada panjang kolam udara 20 cm terjadi resonansi berarti udara yang panjang 20 cm itu telah ikut bergetar karena getaran garputala panjang kolom udara ini merupakan 1.4 panjang gelombang ini adalah lambda 1.4 lambda sumber bunyi atau garputala jika sumber 4 panjang gelombang adalah 20 cm maka panjang gelombangnya adalah 0,8 meter teman-teman karena panjang gelombang 0,8 meter frangisi sumber bunyi adalah 1.4 maka besarnya kelajuan rambat bunyi di udara pada saat itu dapat dihitung yaitu f sama dengan lambda dikali f frekuensi hasilnya 320 meter per second 320 meter per second ada resonansi selaput tipis selaput tipis merupakan benda yang mudah beresonansi untuk tipe macam getaran contoh selaput tipis ini adalah selaput gendang pendengaran pada telinga kita jadi resonansi dapat jika frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari 1 per 4 panjang gelombang sumber bunyi terdapat selaput tipis ini adalah poin-poin penting yang bapak sampaikan jadi tolong perhatikan hal-hal apapun bisa dicatut teman-teman resonansi ini ada beberapa manfaat dan kerugian resonansi apa sih manfaatnya dapat memperuat bunyi asli bisa suara kita terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara suara kentongan terdengar nyaring karena ada rongga udara itu adalah manfaat dari resonansi misalnya kentongan diketok ini kan nyaring itu adalah manfaat dari resonansi kerugiannya juga ada karena resonansi bunyi bom yang keras dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela pecah jangan kan bom misalnya petasan kita bakar atau sering bakar petasan maka di radius petasan itu ketika meredak maka kaca atau sekitarnya akan terasa getaran bahkan kalau rendakannya kencang itu bisa memecahkan kaca kita lanjut ke berikutnya pemantulan bunyi hukum pemantulan bunyi disini yaitu bunyi datang bunyi pantul dan garis nomar terletak pada satu bidang datar itu yang pertama sudut datang sama dengan sudut pemantul bukan yang pertama maksudnya jadi hukum pantulan bunyi itu ada dua bunyi datang bunyi pantul dan garis nomar terletak pada satu bidang datar sudut datang sama dengan sudut pemantul jadi sudutnya sama lihat kita akan cek Ini bunyi datang Ini dipantulkan Sudut I itu sama dengan sudut R Nah ini garis nor Garis normalnya Paham ya? I sama dengan R Ini adalah hukum pemantulan bunyi Satu, bunyi pantul Yang memperluat bunyi asli Yang kedua adalah gaung dan keredam Jika jarak antara dinding pemantul Dengan sumber bunyi agak dekat Misalnya sekitar 25 meter dan 30 meter Maka sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata Bunyi pantul sudah datang Itu adalah gaung Karena itulah bunyi pantul ini akan menggaguh bunyi asli Dengan demikian bunyi asli akan terdengar tidak jelas Jadi gaung itu seperti itu Bunyi asli tidak terdengar dengan jelas Jadi karena bunyi pantulnya datang duluan Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli Disebut gema Karena jarak dinding pemantulan sumber bunyi relatif Jauh kalau gema misalnya Ketika di ucapkan Anak kelas 8 Nah ketika seperti itu Ketika terjadi gema Dia akan belakangan Anak kelas 8 ikut Misalnya seperti itu Gema Paham teman-teman ya Mampaat pemantulan bunyi disitu Yang pertama menghitung kedalaman laut Osilator yang digetarkan akan menghasilkan getaran ultrasonic Getaran ultrasonic ini diarahkan ke dasar laut Sampai dasar laut Getaran ini akan dipantulkan oleh dasar laut Pantulannya ini akan diterima oleh hidrofon Namanya ya Sebuah alat pencatat akan mencatat selang Waktu antara getaran dikirim dan getaran pantul yang diterima Jika kelajuan rampat bunyi di air laut diketahui Maka kedalaman laut akan bisa dihitung Mudah sekali ya Mampu manfaat dari pemantulan bunyi Yang selanjutnya ada survei geofisika Dengan alat yang canggih Ahli geologi dan ahli geokimia dapat mengenali daerah yang berpotensi untuk memboran minyak Iya Pemantulan dan pembiasaan gelombang bunyi Yang berdampat melalui bumi secara terpensi mengungkapkan struktur dan hubungan Antara seberbagai lapisan di bawah permukaan bumi Ini adalah survei dari geofisika Jadi bisa dimanfaatkan untuk mengetahui sumber minyak bumi Masya Allah ya pembantuan bunyi Nah contoh soal Ini yang kayaknya Pantulan dari getaran yang dipanjarkan oleh oscilator Diterima setelah menempuh waktu 1 per 4 sekon Berapa ke dalam laut ditempuh itu Jika kelajuan rampat bunyi air dari laut adalah 1400 meter per sekon V sama dengan 2 detik ya 2D disini ya Jarak ke dalam laut telah ditempuh 2 kali loh ya Kan pulang pergi dia V sama dengan 2D per T 2D sama dengan V dikali T Maka kedalaman ya Kedalaman T nya berapa? 1 per 4 sekon 1400 kali 1 per 4 sekon Dibagi 2 hasilnya Kedalamannya itu adalah 175 meter Gampang ya Jadi ini dikali ini dibagi 2 Karena kan dia bolak-balik Ketika memantul Paham ya Oke efek doffler itu adalah Ini pendengar diam Ini sumber bunyi Pendengar diam Sumber bunyi bergerak mendengar Nah ini adalah efek doffler Yaitu sumber bunyi yang diam Yang bergerak mendekati pendengar yang diam Ini pendengar diam Didengar oleh pendengar Pendengar diam Sumber bunyi yang diam Sumber bunyi yang bergerak mendengar oleh pendengar Sumber bunyi yang bergerak mendekati pendengar yang diam Ya ini efek doffler Sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar Dari pada frekuensi aslinya Makin tinggi frekuensi aslinya Sebuah sumber bunyi Maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya Sebaliknya Jika sumber bunyi bergerak Menjauhi pendengar Bunyi akan terdengar semakin rendah Hal ini sebuah frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang Kuat bunyi akan semakin rendah Jika sumber bunyi dan penerit sama-sama bergerak saling menjauh Nah ini refleks dari efek doffler ya Baik materi ini Bapak cukupkan sampai disini Sekarang ada kerjakan latihan pada buku IPA Terpadu SMP kelas 8 Juli 2 Halaman 329 Nanti juga ada tugas khusus dari Bapak Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan kali ini bisa bermanfaat Buat teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada yang ingin disampaikan kritik dan saran Silahkan bisa di bagian komentar Atau langsung saja dengan kirim email ke Bapak Bisa insyaAllah Bapak cukupkan Jangan lupa tetap semangat belajarnya Jangan malas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh